Intro Berbicara anak-anak jaman sekarang banyak orang tua bilang sama saya Aduh Pak Jarod, anak jaman sekarang ini pinter-pinter, cerdas, kreatif, teknologi luar biasa Cuma satu itu lupa, gak tanggung jawab gitu ya Mainannya gak tanggung jawab, segala hal gak tanggung jawab, sekolah gak tanggung jawab Aduh susah amat sih mendidik anak bertanggung jawab untuk hari-hari ini Nah ada buku yang menarik yang ditulis oleh Julia Nelson How to Teach Your Kid Accountability Bagaimana mendidik anak bertanggung jawab Menurut Julia maka anak itu harus diajarkan bertanggung jawab sejak usia dini Misalnya mainannya gitu ya Mainan, boneka, segala macem Dia diajarkan untuk merawat, menaruh pada tempatnya dan seterusnya Seandainya dia memberantakan atau membiarkan begitu saja Maka ada baiknya kalau emang dia juga pernah melakukan ya Sudah dikasih teladan, sudah Maka ya biarkan saja Misalnya anda tahu nih kalau bonekanya dibiarkan nih Wih anjing datang dirusak dihancuri nih Nah anda ngambil, taruh di tempatnya Nah dia gak pernah tanggung jawab Jadi biarkan rusak ya sudah gitu ya Tapi jangan misalnya ada lima Rusak semuanya bangkrut nih mahal-mahal bonekanya Ya mungkin satu dibiarkan ya Mungkin kalau perlu yang paling disayangi sama dia Wah nanti dia nangis Aduh gimana? Makanya gitu Makanya Nah waktu makanya Makanya ini tanggung jawab akan tertanam sejak di usia dini Julia menyarankan supaya anak-anak itu belajar bertanggung jawab Karena merasakan akibat dari sebuah perbuatan Jadi misalnya Wah dia ingin sekali akuarium nih Wih senang banget biara ikan ya Sebulan kemudian gak mau ngasih makan ya Biarkan dia mati gitu ya Naruh HP sembarangan gitu ya Wah dikasih tahu tetap wah keinjek rusak atau hilang segala macam Nah Anda punya masa umur HP ya Ini kayak depresiasi Katakanlah apa setahun Yaudah sampai setahun gak dibelikan yang baru gitu ya Atau dikasih HP lama Anda yang jadul gitu ya Hanya bisa untuk SMS nih Untuk pengganti setahun nanti Kalau dia mau lebih cepat ya Dia harus nabung Uang jajan dikurangin Harus ada satu usaha atau akibat dari sebuah perbuatan Dengan demikian dia akan belajar untuk bertanggung jawab Demikian juga ketika anak-anak pergi ke mall kita makan Waduh anak lihat makanan restoran yang wow Menunya macam-macam pengen beli semuanya Ya gak habis deh Nah tanggung jawab menghabiskan Kasian nanti muntah gitu ya Misalnya dibungkus bawa pulang Jangan dibuang itu ada harganya Dia mesti tanggung jawab Kadang-kadang kami orang tua yang ngalah juga ya Ya udah papa mama gak usah pesen menu dah Ini kenapa bagian menghabiskan aja deh Karena nah ini menunjukkan contoh Kita mengalih ambil alih tanggung jawab Tapi dari segi harus bertanggung jawabnya dia dapat gitu ya Jadi lain kali kita Ya orang tua gak pesen deh Wah nih karena anak pengen ini pengen ini Wah dia pengen ngicipin semuanya Ya sudah Tapi kita satu keluarga bertanggung jawab Nah hal-hal kecil sederhana ini Akan membangun sebuah kebudayaan Sebuah kebiasaan Di mana anak belajar bertanggung jawab Saran berikutnya adalah Jangan melindungi anak ketika anak memang salah Misalnya anak punya kesalahan Lalu dihukum di sekolah Anda pengurus yayasan Anda donatur terbesar Anda labrak sekolahnya Anda labrak gurunya Nah ini anak akan kurang ajar Dan tidak tanggung jawab Di rumah mungkin dia memang salah ya Walaupun statusnya adik Walaupun statusnya anak perempuan Maka yang laki-laki tidak harus ngalah Yang salah lah yang ngalah Tapi kalau kita membiasakan diri Berkali-kali membela anak Sekalipun dia salah Dia akan betul-betul tumbuh Sebagai anak yang tidak bertanggung jawab Mari kita belajar menjadi orang tua yang bijaksana Kita gak bisa jadi orang tua yang sempurna Tetapi kalau kita mau belajar Ilmu-ilmu mendidik anak ya Belajar dari yang lain sesama Atau dari inspirasi dari kami Buku-buku yang kami terbitkan Anda ikut komunal Orang-orang yang Wah dia kok mendidik anaknya pintar Pengen tanya gimana Maka saya percaya Itulah orang tua Yang selalu ingin belajar Untuk mendidik anak Saya percaya akan bisa melahirkan Generasi baru Yang luar biasa Di akhir jaman ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!